Oke lanjut ke bagian kedua Untuk bagian security Pertemuan kedua Kalau kemarin kita sudah membahas Mengenai Autentikasi Biometrik Kemudian Trojan Horse Fake Login Nah sekarang kita akan bahas tentang serangan Dari luar Kalau yang kemarin bagian-bagian Autentikasi dan serangan dari dalam Kali ini Serangan dari luar Kita lihat Serangan luar bisa jadi terbagi Dari beberapa ya Disebabkan oleh worm Kemudian virus Atau dinosaur fish atau serangan itu sendiri Oke kita lihat Worm menggunakan mekanisnya spawn Dihidupkan Programnya program tunggal Kemudian worm internet Itu memanfaatkan jaringan Jadi selama kita pakai jaringan Itu kita bisa tertular Itu kita bisa tertular Ya Manfaatkan fitur jaringan unix Remote access dan bug di Program finger dan chainmail Ya Mengakses program empan akan membuat Program worm Oke yang kedua Virus Virus itu Dengan sengaja dibuat orang Kemudian dalam bentuk program Utamanya berpengaruh di sistem mikro komputer Kemudian Menulat program virus dari server dan bertukar data lewat media Bisa jadi lewat flash disk Bisa jadi lewat dokumen Yang lain-lain gitu ya Nah kemudian Harus hati-hati ya Save computing disini Kita menggunakan virus ini Harus sangat hati-hati Kemudian yang ketiga Ada denial of service Ini salah satu Implementasi gangguan Atau penyerangan dari Tiga aspek yang Empat aspek yang saya bilang Di awal Pertemuan Materi security ya Nah denial of service ini intinya Overload komputer target Untuk melumpuhkan layanan Layanan disini Menghilangkan availability Gitu ya Confidentity Integrity Access Availability Dan Non-reputation Nah Dengan of service disini Melumpuhkan layanan Artinya Ketersediaannya berkurang Ya Nanti akan kita bahas Satu-satu Sekarang kita lihat dulu Evolusi virus Oke Evolusi virus Pada tahun 1983 Preset virus Fred Cohen Memakai kata virus Dalam sebuah makalahnya Ya Jadi dia branding dulu Virus itu apa Ya Oke Kemudian Pada tahun 1987 Brain Ya Virus komputer pertama kali dirilis Ya Yang di Yang di infeksi adalah Boot sector Flopidis Boot sector Ya Boot sector Dalam sebuah Flopidis Ukuran 360 KB Dan Sehari-hari Dia membuat komputer Kehilangan kekebalannya Yang diserangkan Boot sector Ya Nah Oh ini lebih parah lagi Yang kedua Ada stone Virus pertama yang Menginfeksi Master Boot Record Ya MBR kita Diserang sama dia Virus ini Mengacak-ngacak MBR hard disk Dan mencegah Sistem melakukan Booting Jadi kalau sekarang Yang kita punya Brontox Gitu ya Itu gak ada apa-apa Yang sama yang dulu nih Yang dulu MBR dihajar Sama dia Dibikin virus Ya Oke Upgrade lagi Ke tahun 88 Tahun 88 Software antivirus Pertama Dirilis oleh Programmer Indonesia Wow Indonesia Oke Mungkin bisa jadi tugas Kita cari tahu Siapa Yang merilis Antivirus Pertama kali Dari Indonesia Ya Oke Antivirus ini Bisa mendeteksi Brain Dan membuangnya Dari komputer Dan membuat sistem Kebal terhadap Brain berikutnya Oke Konsepnya Ketika kita Membuat antivirus Sebenarnya Ya Kemarin Kalau gak salah Dua tahun Atau tiga tahun Yang lalu Itu Tersebar bahwa Ada anak SMP Bisa membuat Antivirus Ya Sebenarnya Membuat antivirus Itu gampang Yang justru yang sulit Itu membuat virus Kenapa gampang Karena ketika Kita mau Mendeteksi Sebuah virus Virus itu tersebut Sudah punya Signature Sudah punya Tandanya sendiri Virus Brontox Bentuknya Datanya Seperti apa Nah Itu cuman Kita kumpulin aja Kita cari Dari internet Oke Virus Apa Oke lah Brontox Gitu ya Brontox Kodenya berapa Jika dalam sebuah program Kita temukan kode ini Maka dia terkena virus Cukup seperti itu Sederhana sekali Gitu ya Oke Kemudian Tahun 89 Dark Avenger Muncul Virus ini Cepat Cepat Menginfeksi Berbagai program Tetapi Lama Menimbulkan Kerusakan Sehingga Virus ini Tidak terdeteksi Untuk jangka Waktu yang lama Kerusaknya lama Oke IBM merilis produk Antivirus pertama Secara komersial Di tahun 89 Secara komersial Kemudian Penelitian intensif Mengenai virus Dilakukan Sudah mulai Gencar disini Penelitian mengenai virus Tahun 90 Jenis-jenis virus Canggih Seperti Polimorpik Ketika dia menyebar Dia bisa memodifikasi Dirinya sendiri Kemudian Multipartid Menginfix Beberapa Lokasi Pada komputer Kemudian Forum virus Menjadi Tempat populer Bagi Pembuat virus Untuk bertukar kode Tahun 91 Kit Membuat virus Yang memungkinkan Semua orang Membuat virus Dengan mudah Pada awal tahun Itu hanya 9% Perusahaan yang Terkena virus Kemudian Pada akhirnya Pada akhir tahun Itu melonjak Jadi 63% Kebayang Segampang apa Sebanyak apa Virus yang menyebar Pada saat itu Sudah dari 9% Menjadi 63% Sangat banyak sekali Ya Tahun 92 Michelangelo Virus pertama Yang menyebabkan Kepanikan media Dirancang untuk Meng-override Bagian-bagian Hardisk Ya Yang terinfeksi Pada 6 Mei Tanggal lahir Dari Michelangelo Ya Nah Kemudian Penjualan software Antivirus meningkat Walaupun hanya Sedikit kasus yang Tercatat Nah Saya kemarin Cepat berdiskusi Ya Jangan-jangan Para pembuat Antivirus ini Mereka lah Yang penyebar Virusnya Kenapa Coba Bayangin Brotox bisa dihapus Dengan aplikasi apa Ya Kalau asal Smadaf ya Wah ini zaman Kapan sih Kok masih Bahasnya Brotox aja ya Oke Hanya bisa dihapus Dengan Smadaf Norton bisa hapus gak Norton bisa hapus Antivir Bisa Kaspersky bisa hapus Mungkin hanya yang lokal Bisa hapus ya Kenapa Karena tidak tahu Ada sinatur itu Karena mungkin Bukan mereka yang mengeluarkan Sinatur itu Karena mungkin hanya lokal Yang masak Artinya Orang lokal yang bikin Lokal bikin Kok Smadaf Bisa tahu Gitu ya Jadi Jangan-jangan Penyebar virus Itu adalah Pemilik antivirus Dalam kutipnya Biar antivirusnya laku Gitu Oke Next Next Tahun 94 Pembuat antivirus patogen Asal Inggris Berhasil dilacak Oleh Scotland Yard Dan dijatuhin Hukuman Penjara Selama 18 bulan Ya Peristiwa ini Merupakan pertama kalinya Pembuat virus Diadili Walaupun Pada Pada akhirnya Tidak sukses Tahun 95 Konsep virus makro Pertama kali hadir Nah virus makro Virus makro ini Ceritanya Virus yang bisa Diimplementasi Di Office Microsoft Word Excel Kalau Powerpoint C Belum pernah lihat Ada makronya Tapi kalau Excel bahkan kita bisa Bikin game ya Dari Excel ya Oke Artinya Excel Office Excel Word Itu adalah Sebuah Aplikasi Ya Dimana kita bisa Memanfaatkan Fiturnya Oke Bekerja dimana Dimana platform Word Word ada Baik di PC Ataupun di Mac Kemudian peristiwa ini Memicu kemunculan Banyak sekali virus Virus Karena virus makro Sangat mudah Diciptakan Dan disebarkan Ya Kemudian Tahun 99 Virus Chernobyl Yang membuat Hardisk Dan data Pengguna Tidak bisa Diakses Menyerang Pada bulan April Kemudian Walaupun Menginfeksi Hanya beberapa Komputer di AS Virus ini Menyebabkan Kerusakan Di seluruh Dunia China Menderita Kerugian 291 Juta US Dollar Turki Dan Korsel Juga mengalami Kerusakan Yang parah Virus Melisa Virus Melisa Bertersebarnya Di outlook Dia Menggunakan Outlook Untuk Mengiripkan Dirinya Sendiri Kepada 50 orang Di alamat Penggunanya Dan Menjadikan Virus Pertama Yang Mampu Untuk Melompat Dari Komputer Ke Komputer Yang Lain Yang Sanggup Melompat Oke Kemudian Tahun 2000 Virus Love Letter Nah Ini kayaknya Udah pernah Kena Atau pernah Tahu Ceritanya Teng Love Letter Love Letter Asalnya Dari Filipina Melancurkan Seluruh Eropa Dan AS Hanya Dalam Waktu 6 Jam Kerugiannya Sampai 8,7 Miliar US Dollar Coba Coba Teliti Lagi Cinta Love Letter 2 Mei Love Letter Muncul Di Filipina Tidak Lama Kemudian Sky Internet Sebuah ISP Di Filipina Itu Memberitahukan Bahwa Ribuan Komputer Yang Telah Terinfeksi Masuki Empat Halaman Web Yang Ditempatkan Untuk Mendapatkan Trojan Horse Dan Dipostkan Oleh Sebuah Virus Tanggal 4 Mei Jam 4 Lewat 12 Menit Symantec Dan Vendor Virus Lain Sudah Mulai Mendefinisikan Virus Tersebut Kemudian Hanya Selang Kurang Lebih 3 Jam Developer Virus Sudah Mulai Terketahuan Siapa Namanya Code Name Sudah Mulai Terlihat Ternyata Spider Namanya Nama Alamat Email Ketahuan Ternyata Dia Sekelompok Programmer Dari Grammarsoft Jam 4 Sore Varian Love Letter Muncul Dengan Kata Very Fun Joke Yang Menggantikan I love You Dalam Subjek Email Kemudian Jam 7 Kurang 20 Sepaling Tidak 20 Negara Dilaporkan Telah Terinfeksi Virus Ini Tanggal 5 Mei 5 Varian Dari Virus Tersebut Muncul 5 Varian Hanya Kurang Lebih Berapa Jam Menuju 5 Mei Sangat Sebentar Sekali Dia Bisa Mengeluarkan 5 Varian Ternyata Virus Ini Ditrack Sama Friedrich Bjork Murid Sekolah Stockholm Detektif Amatir Dan Beberapa Detektif Amatir Beserta Si Friedrich Ini Sudah Mulai Men-tracing Siapakah Orang Ini Bjork Menemukan Beberapa Virus Serupa Diposkan Spider 4 Bulan Sebelumnya Termasuk Salah Satu Versi Yang Dikenali Pembuat Nya Murid Dari AMACC Makati Bill Singkatan Dari AMA Computer College Di Makati Manila Bill Ternyata Sudah Mulai Ketahuan Tanggal 5 Mei Next Tanggal 8 Mei Sudah Dapet Nomor Teleponnya Dari Mana Komputer Virus Tersebut Dikirim Digeledah Apartemennya Tidak Ada Tapi Yang Ketemu Adalah Sebuah Diskette Yang Berisi Virus Yang Mirip Dengan Love Writer 11 Mei Polisi Meminta Keterangan Honor De Guzman Yang Tinggal Di Apartemen Tersebut Dia Mengakui Telah Mengeluarkan Virus Tersebut Secara Tidak Sengaja Menyangkal Bahwa Dia Yang Membuatnya Kemudian 29 Juni Filipina Masih Belum Punya Undang Undang Antivirus Bahkan Indonesia Punya Undang 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 Virus Adanya Hanya ITE Sehingga Degusman Diperiksa Dengan Undang-Undang Kejahatan Kartu Kredit 21 Agustus Pernyata Hukum Menyimpulkan Bahwa Undang-Undang Kartu Kredit Tidak Dapat Digunakan Dalam Kasus Ini Dan Dengan Berat Menurunkan Denda Seperti Love Letter Perkembangannya Baru Satu Kasus Bisa Kita Lihat Disini Sepeda Diberikan Sebuah Gembok Kira-kira Masih Jalan Nggak Kalau Dia Masih Bisa Jalan Artinya Masih Aman Kemudian Kalau Dia Masih Jalan Masih Bisa Dilihat Masih Bisa Bergerak Kita Tambahkan Lima Lagi Bisa Jalan Nggak Sepedanya Kira-kira Sudah Mulai Gak Susah Masih Bisa Jalan Bisa Dilihat Yang mana Yang bener Gemboknya Gembok Aslinya Yang mana Atau Bisa Kita Contohkan Lain Ketika Kita Main Game Online Dota Yang paling Booming Sampai Sekarang Masih Dota Dota Ketika Kamu Ingin Main Sedangkan Temennya Udah Berjalan Semua Udah Main Semua Tinggal Kita Cari Siapa Yang Komputernya Paling Butut Di Sekitar Kita Kemudian Kita Lakukan Ping Kita Set Non-stop Dengan Bytenya 65535 Kemudian Buka 30 Windows Kira-kira Jaringan Kita Habis Kira-kira Yang main Tadi Pada Lemot Ketika Semuanya Pada Lemot Bubar Bikin Lagi Kita Masuk Yang Paling Lemot Tadi Nggak Mungkin Dia Sedang Restart Atau Sedang Lain Atau Nggak Muncul Atau Beneran Ditinggal Oke Layanan Habis Karena Kamu Melakukan Ping Yang Masif Banyak Itu Baru Satu Orang Untuk Mengalahkan Satu Jaringan Ada Yang Namanya Distributed Dinal of Service Penyerang Akan Membuat Banyak Komputer Lain Untuk Menjadi Budaknya Atau Zombie Banyak Caranya Bisa Melakukan Masukkan Programnya Lewat Trojan Horse Atau Yang lain Lainnya Kemudian Pada saat Tentu Penyerang Akan Memerintahkan Komputer Komputer Tersebut Untuk Mengirimkan Data Atau Paket Komputer Yang Akan Disenang Bayangin Tadi Kamu Baru Nyerang Satu Komputer Menyerang Sendirian Untuk Menyerang Satu Komputer Tertentu Sekarang Kamu Punya Pasukan Untuk Menyerang Satu Komputer Tertentu Mending Kalau Hanya Sepuluh Kamu Bisa Punya Seribu Bisa Punya Dua Seribu Bisa Bahkan Sepat Ada Kasus Dulu Israel Mau Didos Rame Rame Seluruh Dunia Mau Mendidos Israel Bisa Oke Mari kita Cek Dulu Keamanan Kita Periksa Dulu Keamanan Kita Cek Password Kita Mudah Ditebak Nggak Ini yang Kemarin Kita Bahas Password Kita Mudah Ditebak Atau Tidak Program Cek Ada Yang Berjalan Tidak Terdaftar Nggak Kemudian Ada Program Yang Tidak Terdaftar Di Direktor Sistem Ada Nggak Atau Jangan Jangan Ada Proses Yang Berjalan Terlampau Lama Cek Lagi Proteksi Direktor Tidak Memadai CH Cek Jangan Jangan Ada Yang Diubah Proteksi File Data Sistem Yang Tidak Memadai Titik Masuk Program Berbahaya Monitoring Nilai Cek Sam Kalau Download Hati Hati Ini Harus Dicek Ketika Kita Download Sebuah Game Atau Sebuah Kalau Saya Siring Ketemunya Linux Ketika Saya Download Linux Di Sana Memberikan MD5 Checksum Sama Dengan Sekian MD5 Checksum Sama Dengan Sekian Ketika Saya Download Saya Cek MD5 Sama Atau Tidak Ketika Sama Aman Ketika Dia Berubah Artinya Aspek Integrity Keutuhan Datanya Sudah Hilang Karena Datanya Berubah Itu Yang Harus Di Was Pad Cek Dulu Checksum Firewall Firewall Ditempatkan Di antara host Yang terpercaya Dan Tidak Terpercaya Jadi Membatasi Diri Kita Dan Cloud Kenapa Kalau Di Jaringan Terpercaya Kita Masih Mau Ngapa Ngapain Bebas Tapi Cloud Itu Tidak Ada Bisa Percaya Setiap Apa Setiap Orang Pasti Berbeda Bisa Saja Nanti Ternyata Kita Diserang Orang Tapi Kita Tidak Melakukan Penanganan Tidak Mengamankan Jaringan Kita Firewall Membatasi Jaringan Akses Antara Kedua Domain Keamanan Ini Gambarnya Kurang Lebih Desainnya Seperti Ini Firewall Berada Di Tengah Tengah Di Internet Dan Di Kompanie Komputer Kemudian Ada DMZ Di Military Zone Oke Deteksi Intrusi Kalau Tadi Firewall Ketika Ada Yang Mau Masuk Ditahan Dari Luar Ditahan Dari Dalam Mau Keluar Juga Ditahan Nah Mungkin Kalau Terlalu Ditahan Mungkin Agak Menyebalkan Juga Kalau Kita Coba Pasang Firewall Pribadi Ketika Kita Melakukan Apapun Diminta Izinnya Sangat Menyebalkan Sekali Oke Kita Minimalisir Dengan Menggunakan Deteksi Intrusi Ada Dua Ada Detection Instruction Detection System And Instruction Prevention System Hanya Mendetect Dan yang Kedua Melakukan Preventive Tindakan Preventive Apa Kemudian Coba Kita Lihat Lagi Mendeteksi Percobaan Untuk Memasuki Sistem Komputer Dari Luar Masuk Kedalam Dicek Sama Dia Ini Datanya Masuk Sebagai Penyusup Atau Bukan Apa Jangan Data Biasa Deteksinya Ada Auditing Dan Logging Di Log Dia Kemudian Trip Fire Trip Wire Kemudian Yang Terakhir Monitoring System Call Masuk Ke Materi Encrypsi Encrypsi Ini dulu Ciptakannya Kurang lebih Pada Zaman Julius Cesar Ketika Kita Mengirimkan Pesan Takut Dibaca Orang Lain Maka Kita Menyandikan Pesannya Kita Merahasiakan Pesannya Konsepnya Seperti Itu Prosesnya Disebut Encrypsi Kita Menulis Kita Janjian Di Taman Jansu Sembilan Malam Takut Ketahuan Orang Tua Kita Rahasiakan Sandi Itu Kita Rahasiakan Isi Pesan Tadi Kita Ubah Jadi Cheaper Text Yang Sudah Disandikan Kita Sebut Cheaper Text Yang Jam Sembilan Tadi Yang Kita Ketemu Di Taman Jam Sembilan Itu Namanya Plain Text Prosesnya Adalah Encrypt Diubah Clear Text Menjadi Cheaper Text Property Dari Teknik Encrypsi Mudah Bagi Pengguna Yang Sah Untuk Meng-encrypsi Dan Dekrypsi Data Selama Encrypsi Tidak Tergantung Pada Rahasian Algoritma Tetapi Pada Kerasian Parameter Algoritmanya Bodo Amat Semua Orang Silahkan Tahu Anyone Can Know How They Encrypt The Text But No One Can Know About The Key Of Encryption Tidak Boleh Ada Yang Tahu Tentang Guncinya Tapi Algoritmanya Silahkan Siapapun Tahu Oke Yang Pertama Tadi Dibikin Mudah Untuk Siapa Yang Memang Sah Menggunakan Cheaper Text Tadi Tetapi Harus Sulit Untuk Pihak Lain Untuk Membongkarnya Propertinya Seperti itu Konsepnya Seperti ini Kitografi Dasar Ada Plain Text Clear Text Tadi Kita Ketemuan Jam Sembilan Malam Di Taman Kemudian Kita Masukkan Kunci Atau Metode Kemudian Keluar Keluar Cheaper Text Keluar Cheaper Text Nah Dari Cheaper Text Sampai Sini Sudah Jadi Proses Encrypsi Dari Sini Sudah Jadi Encrypsi Kemudian Kita Ulang Kita Lakukan Algoritma Decrypsinya Dia Akan Kembali Jadi Plain Text Nah Yang Jadi Masalah Encryption Key Encryption Key Itu Harus Ketauan Sama Yang Sah Jangan Sampai Bocor Ke Orang Lain Ketika Kita Pegang Ini Benar Itu Gampang Sekali Ketika Kita Mencoba Memobol Kita Tidak Punya Kunci Kita Brute Force Dia Kita Hantam Dia Untuk Dibuka Gak Bisa Pasti Rusak Gitu Ya Kriptografi Kunci Rahasia Kalau Ini Kita Sebutnya Mono Alphabetik Kalau Di Kuliah Kriptografinya Kita Sebut Ini Ciper Mono Alphabetik Seperti Itu Satu Demi Satu Huruf Dengan Huruf Yang Lain Setiap Huruf Diganti Dengan Huruf Lain Contohnya Hello Word Menjadi LF MM P XPS MF Kalau Sini Bisa Dilihat Setiap Huruf L Berubah Menjadi Huruf M Dan Sebagainya Kemudian Kunci Enkripsi Sama Dengan Kunci Dekripsi Dekripsi Bukan Deskripsi Kemudian Ini Disebut Kriptografi Kunci Simetris Yang Di Atas Sini Kunci Enkripsi Dengan Dekripsi Sama Itu disebut Kriptografi Kunci Simetris Yang Kedua Kriptografi Kunci Public Kalau yang Tadi Pintu Dikunci Pakai Satu Bawah Kunci Buka Dari Dalam Buka Dari Luar Sama Kunci Bisa Nah Kalau Untuk Yang Ini Kriptografi Kunci Public Gak Bisa Kamu Buka Pintu Sama Kunci Pintu Beda Kunci Semua Pengguna Mengambil Sepasang Sepasang Kunci Public Dan Private Public Dan Pribadi Yang Diumumkan Kesemuanya Adalah Kunci Public Kunci Pribadi Harus Dijaga Kerasia Kunci Public Itu Digunakan Untuk Mengenkripsi Pesan Untuk Kesiapa Itu Kita Pakai Kunci Public Kunci Public Target Target Siapa Misalnya Dari A Mau Komunikasi Ke B Dia Mengirim Pesan Ke B Maka Si A Harus Mengenkrip Pesannya Menggunakan Kunci B Dan Mengirimkan Ke B Kemudian B Menerima Dan Didekrip Pake Kunci Pribadinya B Nah Ini Harus Sudah Ada Pasangannya Harus Sudah Pakai Pasangan Kalau Salah Satu Salah Semua Harus Sudah Ada Dan Dicari Dihitung Kunci Pribadi Dari Kunci Public Kemudian Penutupnya Ada Tanda Tangan Digital Tanda Tanda Tangan Digital Ini Dari Sebuah Dokumen Kita Nanti Dibubukan Sebuah Data Sebuah Data Yang Membuktikan Bahwa Valid Data Yang kita Terima Itu Dari Provider Tertentu Oke Kita Lihat 10 Tahap Kesehatan Microsoft Gunakan Firewall Update Software Keamanan Gunakan Antivirus Up to date Gunakan Password Yang Kuat Pastikan Keamanan Fisik Browse Halaman Web Secara Aman Defensif Kemudian Gunakan Email Secara Aman Backup Dan Restore Secara Regular Kemudian Hubungi Remote User Secara Aman Dan Kunci Jaringan Wireless Oke Seperti itu Kuliah kita Materinya Security Sudah Dua Pertemuan Terima Kasih Atas Perhatian Dua Sampai 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 Kickstarter Terima kasih.